Tutankamun dikebumikan di lembah para raja Mesir. Di dalamnya terdapat 5.300 artefak yang ditemukan sebagai bekal perjalanannya ke alam baka, mulai dari perhiasan kerajaan hingga hal-hal yang digemarinya seperti tutup kepala, alat musik, dan permainan papan. Salah satu yang menarik minat untuk diteliti adalah belatinya. Diketahui bahan belati itu berasal dari besi meteorit karena jarang ditemukan logam seperti itu di bumi. Kemudian, logam meteorit itu ditempa di luar Mesir. Penelitian terbaru di jurnal Meteoritics and Planetary Science yang diterbitkan Februari 2022 mengungkapkannya lewat analisis kimia dengan fotografi tinggi dan sinar X. Awalnya, para peneliti menduga bahwa benda ini bukan ditempa di Mesir. Belati ini bisa ada di Mesir adalah persembahan atau hadiah kepada Tutankamun atau salah satu leluhurnya hingga akhirnya diwariskan padanya. Dalam hasil pengamatannya, para peneliti mengungkapkan bahwa belati itu didominasi oleh unsur besi sulfida. Selain itu, teksturnya membentuk goresan silang atau disebut pola Whitman-Steran di kedua sisi. Mereka juga menemukan bukti bahwa besi itu ditempa dengan suhu rendah berdasarkan sisa inklusi Troy Light. Diperkirakan suhu yang digunakan untuk menempa belati ini di bawah 950 derajat Celcius. Jika lebih dari angka itu, pola yang ada di mata belati akan hilang dan melebur bersama logam. Padahal secara periodik, Tutankamun adalah fir'aun Mesir yang hidup di zaman perunggu. Metode penempaan logam masa itu membutuhkan suhu lebih dari 1500 derajat Celcius. Sedangkan, gagang emasnya mengandung beberapa persen kalsium dan kekurangan sulfur. Artinya, ada tanda penggunaan kapur sebagai pengganti plaster gipsum untuk merekatkan dekorasi pada gagang. Padahal, penggunaan plaster di Mesir baru ada jauh setelah Tutankamun, yakni Periode Tolemeus 305-30 Sebelum Masehi. Hal itulah yang membuat para peneliti yakin bahwa belati itu ditempa di luar Mesir. Kuat dugaan, menurut para peneliti, besi itu berasal dari meteorit yang jatuh di alat cahoyuk Anatolia Turki dan ditempa di sana. Masyarakat di sana terkenal dengan budaya membuat belati seperti ini di zaman perunggu atau 2300 Sebelum Masehi. Dan, buktinya banyak ditemukan dalam pemakaman di sana. Masyarakat alat cahoyuk juga telah mengetahui teknologi untuk mengerjakan besi meteorit untuk benda kompleks seperti itu. Para peneliti lekas menyimpulkan bahwa kawasan Anatolia lah tempat penempaan belati milik Tutankamun. Dugaan mereka juga diperkuat dengan surat-surat amarna, yakni prasasti tanah liat yang berasal dari 1360 hingga 1332 Sebelum Masehi. Isinya mengabarkan hubungan diplomasi antara Mesir kuno. Salah satunya catatan diplomasi itu menyebut tentang besi belati yang diberikan kepada Amenhotep ketiga, kakek dari Tutankamun. Mereka yang memberikan adalah orang-orang di Mitani, Anatolia. Terima kasih telah menonton!